Selamat menikmati Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah ya Kita berjumpa lagi di channel Youtube Fitri Yanti Ser lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga Nah diawali dengan video aku mau repil semua botol deterjen maupun pewangi pakaian yang ada di laundry room Jadi ini subuh-subuh aku udah mau cuci pakaian Kebetulan cucian itu udah menggunung banget karena memang kemarin aku gak sempet nyuci Maupun ini hari libur jadi aku harus manfaatin waktu ya untuk mencuci semua pakaian Karena nanti kalau udah kering siang harinya bisa lanjut lagi buat di istrika ya Terutama untuk bagian pakaian sekolah anak-anak dan pakaian kerja aku dan pak suami Nah ini botol pewanginya udah penuh Itu pun tadi masih ada sedikit sisa di dalam plastik pewangi pakaiannya Jadi yang di plastik itu nanti aku dahulukan ya buat ngebilas pakaian Nah lanjut ini aku mau isi untuk deterjen bubuknya Dan ini biasanya satu plastik besar ini untuk dua botol deterjen Biasanya untuk deterjen ini itu udah tersedia sekop ya atau semacam sendok gitu Buat takaran kita mau ngambil deterjennya Cuma karena botol untuk deterjen ini udah ada takarannya sendiri yang ada ditutup Jadi itu gak aku pakai Kadang juga kalau aku nyuci itu jarang menggunakan takaran deterjen Karena dikira-kira aja ya yang pasti hati-hati jangan sampai terlalu kebanyakan Karena nanti bakal susah buat ngebilasnya Dan juga mungkin pemborosan ya Nah ini lanjut di botol deterjen satunya lagi aku isikan Tapi ini kayaknya udah full penuh ya Jadi sisanya itu bakal aku taruh lagi di deterjen yang pertama tadi Nah biasanya yang paling sering direfill itu ya tiga botol ini Nah kalau untuk satu botolnya lagi itu untuk cairan pengepel lantai Karena aku jarang ngepel Makanya itu lebih awet ya Mungkin satu bulan itu belum bakal kerefill Tapi itu tinggal sedikit lagi Mungkin nanti di awal bulan Desember Aku bakal refill ya untuk cairan pengepel lantainya Nah ini juga untuk deterjennya Tadi masih ada sisa di plastiknya Dan itu bakal aku gunain buat nyuci pagi ini Nah sebagian banyak orang Hari minggu itu biasanya dijadikan waktu untuk kita lebih banyak bersantai Atau juga dimanfaatkan buat refreshing bersama keluarga Nah aku juga sebetulnya planningnya gitu ya hari minggu Tapi kadang gak sesuai dengan kenyataan Karena udah ngeliat cucian pakaian yang bener-bener udah numpuk Karena kan kita selama 6 hari bekerja Baik di rumah maupun di kantor Itu kadang ada waktunya untuk beristirahat dulu dah Nyuci hari ini gitu Ditunda gitu ya pekerjaan buat nyuci pakaiannya Dan hari minggu itu waktunya buat Membereskan semua pekerjaan yang tertunda Apalagi kalau misalnya ada hajatan ya Di hari minggu Tentu kita udah siap-siap prepare jam 9 Atau jam setengah puluh Untuk berangkat ke tempat hajatan Nanti pas pulang dari hajatan itu udah tepar ya Hari minggu itu juga aktivitas anak-anak tetap ya Kayak latihan karate yang harus kita antar jemput Kemudian juga kakak Gali suka mau main futsal Dan itu juga kita yang antar dan jemput Karena memang kan masih di bawah umur ya Gak bisa membawa kendaraan sendiri Jadwal latihan karate adek Gina sama kakak Gali Juga beda ya Kalau kakak Gali itu jam 7 pagi Dan kalau adek Gina itu jam 3 sore Jadi ceritanya semalam itu aku gak buka-buka WA ya Baik WA grup anak-anak maupun aku bekerja Nah ternyata pas subuh tadi aku buka HPnya Ternyata ada WA di grup RT gitu Kalau hari ini itu ada jadwal untuk arisan RT ya Dan ternyata di grup sekolah adek Gina juga ternyata ada tugas untuk latihan nari bersama perkelompok Dan ibu-ibu wali murid semuanya sepakat kalau hari ini latihannya itu sekitar jam 2 siang Nah waktunya itu juga bersamaan ya dengan waktu arisan RT Sama seperti kejadian di bulan kemarin Bulan kemarin itu juga ada arisan RT ya Dan jadwalnya itu pas bareng juga dengan kerja kelompok adek Gina yang disuruh membuat video ya Untuk pelajaran IPA Karena adek Gina ini kan masih kelas 3 SD ya Jadi kalau misalnya kerja kelompok gak kita dampingi Otomatis mereka itu malah justru main Bukan malah kerja kelompok ya Terus juga untuk membuat video Itu kan tentu kita ya yang melakukannya Makanya adek Gina itu harus didampingi sampai selesai Akhirnya aku putuskan untuk gak datang dulu ya ke arisan RT Tapi mendampingi adek Gina dulu untuk mengerjakan tugas kelompoknya sampai selesai Nanti di next bulan depan mungkin insya Allah gak barengan lagi ya dengan tugas kelompok adek Gina Karena biasanya kalau bulan Desember itu anak-anak udah pada ujian Kemudian juga ada hari liburnya Pokoknya aku menyesuaikan dengan prioritas terlebih dahulu ya Karena kalau misalnya arisan RT itu kan masih ada di bulan-bulan berikutnya Untuk kita hadir Tapi kalau tugas anak seperti ini Kalau kelewat di minggu ini atau di bulan ini Maka dia akan ketinggalan untuk pelajarannya bahkan tugasnya Memang kayaknya kalau misalnya ada dua atau lebih pilihan Itu pasti ada salah satu yang harus dikorbankan ya Kalau kita sih pengennya dua-duanya jalan gitu ya Tapi ya karena memang gak memungkinkan ya harus salah satu yang jadi korban Kayak misalnya di apa minggu-minggu pas aku dubbing ini Itu ada kegiatan Dharma Wanita Dan aku gak bisa hadir karena memang Aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar juga ya Karena harus menghandle kegiatan ujian di tempat aku bekerja ya Dan aku juga sebagai ketua panitia Di hari pertama tetap lah harus stand by Gak bisa meninggalkan tempat aku bekerja Oke ngomong-ngomong Nah tadi aku udah jemur pakaian Kemudian berberes di area ruangan ini Dan lanjut aku mau unboxing Ada paket yang udah nyampe dari kemarin Tapi baru sempet aku unboxing sekarang Nah untuk yang penasaran apa yang aku unboxing ini Jadi ini isinya adalah prasmanan yang berwarna pink dari bahan keramik Wadah prasmanan atau wadah saji ini bisa dibeli satu set Yang isinya ada beberapa wadah Atau juga bisa dibeli satuan ya Kayak aku ini aku belinya satuan Nah ini yang pertama aku pilih yang bentuknya persegi panjang Ini lumayan besar panjangnya sekitar 30 cm Untuk spesifikasi lebih lengkapnya Wadah saji atau wadah prasmanan ini Nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box Dan nanti bakal langsung terhubung ke toko online-nya di Shopee Jadi buddha dan semuanya yang pengen samaan dengan aku Klik aja langsung link-nya Nanti di sana bakal lihat keterangannya ya Untuk ukuran kemudian juga untuk volume daya tampungnya Nah seperti inilah wadah keramiknya Alhamdulillah tebel banget ini dan terlihat mewah Apalagi untuk tutupnya ini selain transparan Kita bisa melihat isi dari makanan yang ada di dalamnya Juga gagang dari tutupnya itu warnanya gold kuning keemasan Jadi tampak mewah banget Nah ini ada beberapa pilihan warna ya Aku pilih warna pink Ada juga kayaknya warna hijau botol Atau juga warna putih kuning Pokoknya disesuaikan dengan selera Lanjut untuk wadah saji berikutnya Ini aku pilih yang bentuknya bulat Dan ini biasanya aku buat naruh sayur-sayuran Nah untuk packing-annya Nggak usah khawatir Karena ini benar-benar super aman Selain dilapisi dengan kardus Bubble wrap juga Ini di bagian tutup Dan wadahnya itu dikasih lagi kardus Supaya mereka nggak saling bergesekan ya Sehingga menyebabkan nanti ada yang pecah Atau ada yang retak Pokoknya kalian bisa amatin untuk packing-nya Mulai dari buka kardus tadi Sampai aku buka yang paling dalam Seperti ini ya Nah ini yang bentuk bulat Alhamdulillah Pokoknya aku puas banget Dengan wadah prasmanan Atau wadah saji ini Karena sesuai dengan keinginan ya Ukurannya nggak terlalu besar Dan juga nggak terlalu kecil Jadi cocoklah kalau misalnya digunakan Untuk keluarga kecil seperti aku Nah ini lanjut Aku cuci aja dulu Untuk wadah sajinya Supaya nanti bisa langsung digunakan Nah kalian pernah ngerasa nggak nih Kalau dalam seharian Itu kayaknya waktu cepat banget berlalu ya Pagi-pagi Kita udah bangun Eh tau-tau nanti udah siang Atau udah sore aja Bahkan terkadang Kita ngerasa baru aja weekend Eh udah ketemu Weekend lagi di minggu depannya ya Nah di hari minggu ini Aku nggak terlalu banyak ambil videonya Apalagi untuk video masak ya Entah kenapa bawaannya itu gerah banget Pada saat masak Jadi aku itu males ya Buat ambil video ya Karena harus ganti pakaian dulu Belum lagi pada saat masak Itu kita pengen lebih cepat selesai ya Masaknya Jadi kalau misalnya kita ambil video Itu pasti agak lebih tertunda Masaknya atau lebih lambat Nah jadi habis cuci wadah saji Atau wadah perasamanan ini Aku lanjutin video aktivitas aku Pada siang hari Sekitar jam 2 sore Itu pada saat mengantar Adek Gina ke tempat Temennya untuk latihan kerja kelompok Nah sebetulnya aku tadi itu salah ngomong ya Ini bukan latihan nari Tapi latihan kekompakan Untuk gerakan dasar Pada mata pelajaran SPDP Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, empat Loncat Satu, dua, muter Satu, dua, tiga, empat Loncat Satu, dua, muter Satu, dua, tiga, empat Lompat Baru lompat Lompat cak ini Lompat kaki bareng-bareng Kaki dua Kesana dulu Kekiri dulu Kekiri dulu Kesana dulu Nah Yang mana Ulang, ulang Cak tadi lah Seperti inilah kira-kira suasana anak-anak latihan gerak dasar Jadi memang harus dipandu oleh orang tua ya Jadi gak bisa kalau latihan sendiri Ini aja kurang lebih hampir dua jam lebih ya Buat melatih kekompakan mereka Salah? Salah? Ya, ya, ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua Loncat Loncat Satu, dua, muter Satu, dua, tiga, empat Loncat Satu, dua, tiga, empat Lompat 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 Emang lompat tak ada Lompat mulai Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua Nah kiranya suasana adegina kerja kelompok bersama teman-temannya Ada Tata, Nadira, Zea Mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya Atau juga bisa menghibur Nantikan video youtubeku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati